Malam-malam storm Kurasa sebagian dari diriku takut mendapat masalah Tapi pada akhirnya aku kembali disini Kurasa aku ada disini untuk memberitahu kalian Apa yang kuamati diantara titik dimana 6 menempel ke ibuku dan Mike Oke sebelumnya aku mau meluruskan beberapa komentar yang muncul Bukan, aku bukanlah 6 Itu tidak masuk akal Karena menjadi manusia adalah satu-satunya hal yang diinginkan oleh 6 Tapi mereka tidak bisa Mereka tidak bisa berkomunikasi, menggunakan komputer Atau bahkan hal-hal dasar yang bisa dilakukan oleh manusia Menurutku mereka bahkan tidak punya kapasitas untuk melakukan komunikasi Aku juga belum menjadi korban dari 6 Kalau boleh jujur, mungkin mereka takut karena aku bisa melihat mereka Sejauh ini mereka masih belum mendekatiku Dan yang terakhir, aku tidak bermaksud terkesan apatis di cerita pertamaku Tapi jujur saja, aku ketakutan Dan sistem pertahanan diriku berkata kalau Ini adalah satu-satunya caraku untuk punya kesempatan terlepas dari pemukulan itu Rasa penasaranku membuatku ingin mendokumentasi apa yang kulihat Baiklah, ini tidak akan seperti catatanku yang sebelumnya Bisa dibilang yang satu ini akan lebih condong ke gaya dokumenter dibandingkan personal Aku tidak akan membahas bagian menghantui yang diciptakan 6 Karena sebagian besar tidak begitu menarik Aku mau kalian semua tahu bagaimana 6 memengaruhi manusia Bukan lingkungan sekitar mereka Bulan pertama Bulan pertama masih cukup normal Selain fakta kalau orangtuaku mulai lelah dan sangat tertutup Pemukulan yang aku alami sangat berkurang Sampai ke titik dimana Itu terjadi hanya kalau aku terlalu dekat Atau berbicara terlalu banyak Yang mana mengganggu mereka berdua Ada waktu dimana mereka berdua akan terbangun berteriak Dan terus berkomentar merasa seperti Ada sesuatu yang mengawasi mereka Aku meyakinkan mereka dengan gigi terkatup Kalau mereka tidak sedang diawasi Sambil menetap mata makhluk yang mulai memakan mereka Di bulan kedua Orangtuaku mulai tidur lebih lama tanpa alasan yang jelas Seperti 17 jam Dan terkadang mereka bahkan mengompol di ranjang Aku harus membersihkannya Betul-betul tidak manusiawi Tapi itu adalah hal yang normal Untuk sebuah subjek dari enam Mencoba membangunkan mereka sangatlah berbahaya Tapi sebelumnya pun memang begitu Yang menjadi perbedaannya adalah Yang sekarang lebih parah lagi Di satu titik Aku membangunkan ibuku untuk meminjam uang Untuk naik bus ke pertemuan dengan satu keluarga Yang sepertinya sedang berurusan dengan setan yang menghantui mereka Yang sebenarnya hanya sebuah aktivitas supranatural yang disebabkan oleh bocah 17 tahun dengan masalah jerawat Dia tiba-tiba berdiri Menoleh perlahan dan berteriak Sebuah teriakan yang paling memekakan telinga dan tidak manusiawi Setelah itu Dia mengejarku Untungnya pada tahap ini mereka sudah kehabisan tenaga Dia menamparku beberapa kali sebelum perlahan Merangkak kembali ke tempat tidur Tertidur begitu dia menyentuh bantalnya Di bulan ketiga Ini adalah Tahap depresif Ini adalah tahap dimana biasanya kami dipanggil untuk menangani sebuah kasus Itu pun kalau Kami belum dipanggil di bulan pertama Orang tuaku mulai mengurangi jam tidur mereka selama beberapa jam Dan hampir setiap saat Mereka akan menangisi hal terburuk Mereka juga mulai menyakiti diri mereka sendiri Tepat di depanku Walaupun ini adalah bulan yang paling tidak berbahaya untukku Tapi ini merupakan bulan yang paling buruk untuk disaksikan Ada beberapa kesempatan dimana aku ingin memberitahu mereka Tapi Aku tahu mereka hanya akan marah Ditambah lagi Mereka bilang Mereka bisa melihat mata merah di belakang bahu mereka Sekali lagi Aku meyakinkan mereka Kalau aku tidak melihat apapun Dan Aku merasa bersalah Di bulan keempat Disini adalah Dimana keadaan mulai berubah Mereka hampir tidak pernah tidur lagi Dan selalu berbicara Aku belum pernah melihat fase ini secara langsung Jadi Aku tidak tahu apa yang bisa terjadi Aku sedang duduk di sofa Saat ibuku duduk di samping Dan menetapku untuk pertama kalinya Setelah sekian lama Tapi Aku tidak melihat ada cinta di matanya seperti dulu Aku tidak begitu mengerti Tapi Dia mulai mengatakan sesuatu Saking cepatnya dia berbicara Aku perlu waktu untuk betul-betul memahami Apa yang dia katakan Aku tidak pernah menginginkanmu Tidak sekalipun dalam hidupku Saat kamu masih bayi Aku berpikir untuk mencekikmu dengan bantal dan Mengklaim SIDS Satu-satunya kelebihanmu adalah Menjadi orang aneh Ya Itu Kurang lebih itulah yang dia katakan Bulan ini serasa berubah menjadi neraka Sebuah kenangan yang Ingin kulupakan secepatnya Orangtuaku sudah kehilangan kendali Mereka mungkin Sengaja mengarang semua ini Agar terdengar menyakitkan Tapi Kelihatannya tidak begitu Di bulan kelima Aku harus absen dari sekolah Karena hal ini Mereka berdua menjadi Sangat kasar Sampai ke titik dimana Aku hampir terbunuh Aku sedang menggosok gigi Saat Mike Tiba-tiba masuk ke kamar mandi Dan Di titik ini Mereka berdua hampir selalu Dalam keadaan kejang Dia menjambak rambutku Dari belakang Dan menendang bagian belakang kakiku Sampai aku jatuh ke lantai Dia menyeretku ke arah kloset Disitu Dia mencoba untuk menenggelamkanku Aku tidak tahu apa yang membuatnya berhenti Tapi Perhatiannya teralihkan Sebelum dia bisa menyelesaikan Apa yang mau diperbuatnya Disitu Aku sudah merasa tidak aman lagi Untuk berada di rumah Setelah berhari-hari menumpang Di beberapa rumah teman Melana Salah satu temanku Yang mempunyai Kemampuan khusus Mempersilahkanku Untuk tinggal di rumahnya Selama yang aku perlu Aku menceritakan apa yang terjadi Dan Dia setuju untuk Menunggu dan mendengar saja Sementara ini Melana Bisa melihat Apa yang kulihat Tapi dia juga bisa membaca suasana dan aura Dari sebuah tempat Kami berdiskusi tentang cara mengakhiri semua ini Melana tidak setuju kalau aku mendekati rumah mereka di hari terakhir Tapi Aku harus melakukannya Setidaknya Untuk melihat Apa yang terjadi pada enam Ketika mereka sudah selesai Di bulan ke enam Kami tiba di luar kompleks apartemen sekitar Pukul enam pagi Ada makhluk lain selain manusia di luar gedung Mereka disebut watchers Sesuai dengan namanya Mereka suka melihat seseorang melakukan hal buruk Bukan hanya pembunuhan dan bunuh diri saja Penganiayaan Penyiksaan Serangan seksual Dan lain-lain Mereka Memakan itu Sampai perbuatan tadi selesai Mereka tampak seperti orang normal Tapi warnanya Agak kuning Seperti foto tua Dan Ada senyuman mengerikan di wajah mereka Satu-satunya bagian tubuh mereka yang bergerak Adalah matanya Aku belum pernah melihat mereka saat bekerja Tapi aku pernah melihat mereka di berbagai tempat umum Yang membuatku khawatir dan Memutuskan untuk pulang Aku bisa membantu untuk urusan orang mati Dan sedikit untuk makhluk selain manusia Tapi Aku tidak bisa menghentikan manusia melakukan perbuatan buruk Waktu itu sudah sekitar pukul 9 pagi Ketika Milana mulai merasa kewalahan dengan berbagai hal mengerikan yang dia rasakan Jadi Aku menyuruhnya untuk parkir di ujung jalan dan Aku pergi ke dalam Dia sempat protes Tapi Hanya beberapa detik saja Aku rasa Dia tahu betapa pentingnya ini bagiku Mata para watchers mengikutiku dari mobil Sampai aku masuk ke gedung Saat aku sudah masuk ke lorong Di lantai tempat orang tuaku tinggal Aku mendengar teriakan yang mengerikan Dan Aku tahu Itu sedang terjadi Aku langsung berlari Sambil merabah-rabah tasku Mencari kunci Kemudian aku membuka kunci dan pintunya secepat mungkin Para enam Sudah tidak lagi berada di belakang orang tuaku Kurasa itu adalah hal pertama yang kusadari Mereka merangkak memutari orang tuaku Mike Ada di atas ibuku Menahan kedua lengan dan juga lututnya Ya Tuhan Itu Merupakan sebuah Pemandangan yang mengerikan Aku pernah melihat beberapa hal yang mengerikan Tapi Brutalitas seperti ini Berada di level yang berbeda Aku tahu kalau Dia sudah tiada Dan Para enam yang selama ini menggunakan dia Hanya sedang menghisap Apa yang tersisa Mike Mengalihkan pandangannya ke diriku Senyuman mengerikan tersirat di wajahnya Tidak seperti yang Aku lihat di luar Dengan pisau yang Tadi dia pakai untuk membunuh ibuku Dia menggorok lehernya sendiri Aku hanya bisa berdiri Membeku Tidak yakin dengan Apa yang harus kulakukan Aku pernah membayangkan akan seperti apa keadaannya hari ini Tapi Aku tidak mengira akan sebrutal ini Sebagian diriku berasumsi kalau Mereka hanya akan menggantung diri Tapi Itu adalah Cara yang paling halus Bukan sesuatu yang akan mereka lakukan Para enam memutari mayat mereka untuk beberapa saat Sebelum kami bertatapan Mereka berdua terkejut Dan dengan cepat Merayap ke atas tembok Melewati ku dan Keluar melalui pintu Aku terjatuh berlutut Dan duduk cukup lama sebelum Seorang polisi menariku keluar Sepertinya Salah satu tetangga menelpon polisi Aku dibawa ke kantor polisi Tapi Aku hanya bisa menceritakan kalau Orang tuaku berperilaku aneh Selama berbulan-bulan Aku diizinkan pulang Dan Milana membawaku kembali ke rumahnya Untuk pertama kalinya Setelah Mungkin Setelah bertahun-tahun Akhirnya Aku menangis di depan seorang manusia Aku belum mengambil pekerjaan tentang enam Sejak saat itu Aku dibebaskan di ulang tahunku yang ke-17 Dikeluarkan dari sekolah Dan dipindahkan ke apartemen kecil Di seberang kota Aku berhenti mengambil pekerjaan Tapi Hanya sebentar saja Dan Tidak ada orang yang akan mempekerjakan aku Untuk pekerjaan normal Tidak dengan reputasiku Orang-orang di komunitas berbakat spesial Tahu Kalau Aku membiarkan itu terjadi Beberapa orang terdekat yang Tahu kalau orangtuaku Suka bertindak sewenang-wenang Bisa memahami keadaanku Dan Bahkan bersyukur Aku Menjadi dokumentasi berjalan tentang Bagaimana itu semua terjadi Orang lain Selain yang Kusebutkan tadi Takut padaku Kurasa Aku sudah Lebih berkembang Sejak kejadian itu Sekarang Kita tahu lebih banyak tentang enam Dan Tahu cara menghentikan mereka Sebelum terlambat Sekarang Ada lebih sedikit kasus yang memburuk Sampai ke tingkat tertinggi Tapi Tetap saja Ada ketakutan yang mengerikan Di dalam pikiranku Kalau Melihat orangtuaku mati Akan mematahkan semangatku Dan Pada akhirnya Akan menempatkan enam Di belakangku suatu hari nanti Aku bahkan Lebih takut dijatuhkan ke neraka Atas apa yang ku perbuat Yang mana Aku tahu Orangtuaku Akan menanti disana Terima kasih telah menonton